Salam bro, jumpa lagi di AIS Military Channel. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 menyebutkan. Bahwa delegasi Kementerian Pertahanan Turki dan Perancis pada tanggal 29 Maret tahun 2022 telah melakukan pertemuan di Kementerian Pertahanan Turki. Yang membahas hubungan bilateral, masalah pertahanan, dan keamanan regional. Serta bertukar pandangan untuk meningkatkan hubungan pertahanan Turki-Perancis. Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, kemungkinan besar, Turki-Perancis dan Italia akan kembali membangun sistem pertahanan udara yang dulu tertunda. Dimana pada tahun 2017, Turki, Perancis, dan Italia telah memulai studi yang mencakup produksi bersama sistem pertahanan udara SAM PT dengan konsorsium Perancis Italia Eurosam. Dan pada tahun 2018 proyek tersebut dihentikan. Akibat Abah Haji Erdogan membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Abah Putin Rusia. Bayangkan bro, sepertinya Perancis dan Italia telah mulai sadar mana kawan, dan mana yang cuma pura-pura jadi kawan, yang ternyata hanya modus cari keuntungan untuk menyalip proyek jet tempur dan kapal selam nuklir Bank Mercon. Dalam laporannya, Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, patut dicatat, bahwa langkah ini diambil sebagai akibat dari melemahnya hubungan Italia-Perancis baru-baru ini dengan Amerika. Ditambah lagi, dengan adanya pendudukan Rusia atas Ukraina yang membuat sejumlah negara Eropa memiliki pandangan berbeda. Terkait dilanjutkannya kerjasama ini, Presiden Turki, Abah Haji Erdogan pasca KTTG-20 menyebutkan, Kami akan menghidupkan kembali proyek rudal pertahanan udara SAMPT. Di mana kami akan mengambil langkah-langkah positif di bidang ini, termasuk kerjasama industri pertahanan dengan Perancis dan Italia. Dan dengan langkah-langkah positif ini, kita juga akan berada di sana. Serta kita harus meningkatkan volume perdagangan saat ini jauh lebih tinggi, imbu Presiden Turki tersebut. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.